Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Bukti bahwa Nusantara pernah berjaya menguasai 2 per 3 dunia Sejarah Nusantara tidak sekerdil sejarah yang ditulis di buku-buku pelajaran sejarah di sekolah Atau literasi sejarah yang ada Bahkan lebih dari itu Para peneliti menemukan bukti tentang kebesaran leluhur Nusantara kuno Yang di sekitar 10.000 tahun sebelum masehi Sudah menguasai 2 per 3 bumi Data yang peneliti peroleh terdapat di beberapa relif dan prasasti Yang dapat dilihat dan dimengerti oleh semua orang Bukti nyata kejayaan Nusantara pernah muasai 2 per 3 dunia Selain itu peneliti juga berhasil memetakan dan mendokumentasikan Lebih dari 20 jenis aksara purba asli Nusantara Yang dapat dipakai untuk membaca prasasti dan rontal-rontal kuno Berhubungan dengan pencitraan sejarah sebagai mitos Peneliti juga berhasil menemukan bukti Bahwa beberapa cerita mitos itu adalah benar adanya Bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur Atau celotah dongeng heroika belaka Seperti keberadaan kerajaan Astinapura Kerajaan Ngamartalaya Kerajaan Dahanapura Kerajaan Gilingwesi Dan lain sebagainya Peneliti juga berhasil memetakan periodisasi terciptanya bumi Sampai ke titik akhir menjadi tiga Yaitu zaman kali atau zaman besar Dan setiap zaman kali peneliti bagi menjadi tujuh Yang kedua zaman kalah atau zaman sedang Dan satu zaman kalah peneliti bagi menjadi tiga Dan yang terakhir mangsa kalah atau zaman kecil Serta peneliti berhasil mengurutkan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara Yang mayoritas dihilangkan dari sejarah resmi Kebesaran Nusantara di masa lalu sangat erat kaitannya dengan kebesaran tradisi yang pernah ada di Nusantara Namun sayangnya Kebesaran tradisi kita itu telah dihilangkan dengan masuknya ajaran-ajaran baru Ajaran-ajaran baru cenderung memfonis tradisi kuno menjadi animisme, dinamisme, dan politeisme Padahal ada beberapa teknologi terapan masa lalu yang sangat efektif Dan menjadi kekuatan kehormatan dari kebesaran delur kita Yang sebetulnya masih sangat relevan untuk digunakan oleh generasi kita sebagai pewaris teknologi tersebut Namun kita tidak pernah menyadarinya Di sini sebagai contoh Dalam kitab Nagarakertagama Terdapat aturan bahwa setiap adipati harus menghadap ke pusat kerajaan Atau kerajaan induk Setiap 35 hari sekali Dihantaikan bila hal itu terjadi di era Majapahit Adipati dari Kadipaten Magada Atau sekarang Bandung Untuk mencapai ketrawulan pasti butuh waktu lebih dari 2 minggu Karena pada masa itu belum ada jalan raya Dan mayoritas daerah sepanjang perjalanan Masih berupa hutan belantara Juga belum terdapat serana transportasi modern seperti sekarang ini Belum lagi para adipati yang memerintah di luar pulau Jawa Seperti adipati dari Kadipaten Tamgaram Atau sekarang Lampung Dan adipati dari Kadipaten Madagaskar Yaitu pulau dekat benua Afrika Bagaimanakah dan apakah sarana transportasi Untuk mereka menghadiri pisauan agung setiap 35 hari sekali itu Maka peneliti pun kemudian sadar Bahwa ada tekanan dari beberapa negara besar Yang mendorong supaya kita melupakan Dan menyepelekan tradisi asli kita Karena hanya dengan tradisi warisan leluhur Maka kita bisa bangkit dari keterpurukan Juga semangat nasionalisme generasi muda Akan menjadi bangkit lagi Kalau kita berhasil menunjukkan ke mata dunia Bahwa kita bukanlah negara kecil Kita akan sanggup membantah setiap klaim dari Malaysia Karena terdapat juga bukti Bahwa kita bangsa asli Nusantara bukanlah orang Melayu Dan orang Melayu pada masa lalu Hanyalah projirik biasa dari wilayah yang menginduk kepada Nusantara Di era kerajaan-kerajaan leluhur kita pada zaman dahulu Untuk dampak positif ekonomi Dengan mengekspos kebesaran Nusantara Saatnya untuk generasi muda kita berhak mengetahui Di bedapa luhur dan terhormatnya sebetulnya bangsa kita ini Di Indonesia terdapat beberapa macam candi Terutama di Pulau Jawa ada bermacam-macam candi Yang tersebar mulai dari Jawa Timur sampai ke ujung barat Pulau Jawa Namun ada beberapa kejanggalan yang bisa dilihat Di beberapa candi yang ada di Pulau Jawa Kejanggalan terlihat dari patung dan relif yang ada Kalau pengukuran secara tahun oleh arkeolog benar Maka banyak hal yang tidak masuk akal Di tiga candi yang telah peneliti-teliti Yaitu Candi Ceto, Candi Suku, dan Candi Penataran Yang pertama Candi Ceto Candi Ceto terletak di lereng Gunung Lawu Berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut Dilihat dari bentuknya Candi Ceto tidak seperti candi-candi lain yang ada di Indonesia Tetapi justru mirip dengan candi-candi yang ada di peradaban bangsa Inka Maya di Amerika Latin Beberapa arkeolog Indonesia mengatakan Bahwa Candi Ceto dibuat pada zaman Majapahit Tepatnya pada saat pemerintahan Prabu Prawijaya V Namun jika memang demikian Maka ada banyak kejanggalan yang patut dipertanyakan Antara lain batu candi yang terbuat dari batu kali Padahal pada era Majapahit Batu candi terbuat dari batu batam merah Kemudian dilihat dari bentuk relif di Candi Ceto Tingkat presisi dan kerapian pemahatannya masih sangat sederhana Tidak seperti di era Majapahit yang jauh lebih detail Menggembarkan figur-figur patung ataupun relif Hal ini mengindikasikan usia Candi Ceto lebih tua dari era kerajaan Majapahit Yang selanjutnya yaitu Candi Suku Begitu juga beberapa patu yang terdapat pada Candi Suku Yang letaknya tidak jauh dari Candi Ceto Yang sama-sama terletak di lereng Gunung Lawu Dengan ketinggian 1186 meter di atas permukaan laut Berada di Dusun Berjo di Sasuku Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Garanganyar Jawa Tengah Candi Suku sebuah candi dengan bangunan yang unik Karena terdapat kesamaan bentuk dengan bangunan-bangunan Yang ada di Sekara Mesir Itzan Itza dan Tenochtilan di Meksiko Serta Kopan di Honduras Pada kawasan Candi Suku Terdapat beberapa patung berbadan manusia Tapi bersayap seperti burung Namun sayangnya kepalanya telah hilang Yang terakhir kemudian Candi Penataran Candi Penataran terletak di lereng barat gaya Gunung Kelut Tepatnya di Desa Penataran Kecamatan Klenggok, Pirtar, Jawa Timur Pada ketinggian 450 meter di atas permukaan air laut Di area Candi ini terdapat banyak relif Yang menyimpan misteri bagi yang jelim mencermatinya Sangat banyak relif yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenal Sosok-sosok tersebut selalu digambarkan sebagai sosok yang seolah-olah takluk Kepada yang berkuasa di Candi Penataran Namun sayangnya sebagian relif sudah rusak Namun untungnya beberapa relif bagian masih dapat dikenali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!